Oke, dan selanjutnya kita akan update Groove Token, bagaimana kabarnya setelah topan badai beberapa hari yang lalu. Dan sepertinya sedikit buruk juga buat Groove Token ya. Hari ini rankingnya teman-teman, 1183 kembali ke posisi semula seminggu yang lalu. Jadi sekitar 3-4 hari yang lalu, itu dia sempat naik 43 peringkat ya. Dari 1183 ini dia naik ke 1138 atau 1140 gitu. Tapi terus setelah ada topan badai kemarin itu, yang soal DMCE, DMCE, dia punya semacam itu, terus peringkatnya terus turun. Dan akhirnya hari ini, 15 Desember 2022, dia kembali ke posisi semula ke 1183. Catat ya. Dan maksudnya dia naik tadinya 21.000 ke 22.000. Harganya masih sama, kosongnya 4 kali, 1234. 0.000. Kemudian volume 24 jam, dia naik 17%. Ada sedikit perubahan. Mungkin kan ada yang nyerok. Kalau di grafik harian, kita lihat dulu grafik harian dulu. Seperti ini, dia merah semua. Dan ini agak aneh, karena di saat yang lain itu pada naik, karena terseret BTC, dia malah turun sendiri, teman-teman. Jadi kemungkinan banyak yang pada keluar, pada cabut, menjual tokennya, terus pindah ke token lain, atau mungkin ikut trading BTC naik untuk take profit. Sehingga group token ditinggal duluan, dan mungkin nanti baru balik lagi setelah BTC-nya kembali lagi ke posisi semula, turun. Atau mungkin nunggu group tokennya balik ke posisi paling rendah dulu untuk serok di bawah. Nah, ini sepertinya sudah paling bawah ya, untuk di grafik satu bulanan. Ya, sekitar hari ini, teman-teman, jam 9 tadi, itu posisi paling bawah untuk satu bulanan, satu bulan terakhir maksudnya. Kalau di tiga bulanan, kita bisa lihat seperti ini. Jadi, more last the same, teman-teman. Jadi, hari ini adalah 2 jam yang lalu, jam 9 pagi. Itu adalah posisi, salah satu posisi paling rendah dalam kurungan waktu 3 bulan terakhir ini. Itu ya, saya bukan nge-food, bukan nakon-nakotin, saya cuma baca grafiknya ini aja. Kalau dari sini, ini tuh yang paling rendah selama 3 bulan terakhir, oke? Teman-teman bisa lihat sendiri, bisa nge-check sendiri. Seperti itu. Dan kemudian, kalau lihat di Om John, Om John nggak ada postingan apa-apa, kecuali 2 hari yang lalu. Hanya mengatakan, once the market settles down, karena baru ada perarah di Binance itu ya. I have some good news to share and firm dates. For now, let's hope Binance is safe and BUSD and BNB recover back non-normal. Jadi, menyampaikan simpatinya buat BUSD, BNB, dan Binance. Atas apa yang sedang terjadi. Jadi, ini topan badenya. Kemarin FTX yang ngancur lebur itu, belum selesai, ternyata masih ada badenya satu lagi. Dan karena ini kayaknya lebih parah, saya nggak tahu impact-nya seperti apa. Tapi semoga bisa diatasi oleh Binance dan damage-nya itu bisa dikontrol. Jadi, nggak sampai kemana-mana dan nggak sampai gede banget. Misalnya, Binance kan yang paling gede ya, untuk saat ini sejagat. Dan banyak orang yang naruh uang di situ. Sehingga kalau Binance sampai hancur, ya kemungkinan crypto 80-90% juga ikutan hancur, teman-teman. Seperti itu. Kita berharap yang terbaik dan bersiap yang terburuk, gitu aja ya. Dan kemudian ada teman-teman yang sempat merhatiin, adakah yang berbeda di sini, dari twitternya Om John ini. Dan yang berbeda adalah ini. Yang di kotak merah ini, teman-teman. Moon NFT. Jadi, mungkin ini yang dimaksikan oleh Om John dengan nunggu waktu baiknya dulu. Setelah marketnya nanti kalem, santai gitu. Dia baru akan lonceng berita bagus sesuai dengan tanggal yang tepat atau saat yang tepat. Dan kemungkinan yang dilanjutkan adalah NFT, teman-teman. Ada tulisannya Moon NFT. Saya nggak tahu detailnya seperti apa atau jelasnya seperti apa. Tapi jangan jelas di postingannya Om John ada seperti ini. Jadi, kita tunggu aja seperti apa. Walaupun sepertinya ini bukan yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Termasuk oleh saya juga. Karena, oke lah kemon, jangan nambah-nambahin yang lain-lain dulu. Yang bisa dikerjakan dulu lah. Paling nggak swapnya mana, kemudian group keepernya mana, itu dulu aja deh kalau menurut saya. Atau lebih paling basic dulu. Ini dulu dikonfirmasi dulu. Mana tadi, nah ini. Ini katanya Om John rankingnya 324. Menurut data realnya Om John. Tapi kalau nggak update-update juga, belum dikalibrasi dengan pihak CoinMarketCap. Itu mungkin akan lebih baik kalau didulukan, ya. Dikerjakan terlebih dahulu. Mumpung datanya udah lengkap, udah ada. Tinggal kalibrasi, nunggu dengan CoinMarketCap. Dengan harapan biar harganya 0-nya ini loh. Nggak jangan 4K gini. Harganya 0-nya bisa naik. Kalau orangnya naik kan kemungkinan. Seperti itu. Walaupun nggak ada korelasi yang lurus sebenarnya. Tapi ya, mendingan ini yang bisa dikerjakan, dikerjakan dulu lah. Itu maksud saya. Poin saya. Ini di-update rankingnya. Kemudian circulating supply-nya juga di-update. Jangan 2% kayak gini. Itu mungkin. Jadi yang bisa dikerjakan dulu. Setelah itu baru ngomongin soal swap. Baru ngomongin soal growth keeper. Dan mon NFT apapun itu. Dan juga apalagi kalau dilihat di roadmap-nya. Quarter keempat seperti ini. Dengan staking, farming, bridge udah. Tinggal landing sama growth shop yang belum. Dan growth keeper tiga ini. Quarter keempat. Padahal quarter keempat tinggal 15 hari lagi ya. Sekarang udah 15 Desember. Tinggal 2 minggu lagi. Tapi belum launching-launching juga. Sementara kalau ini belum juga di-launching. Yang di belakangnya ini. Group blockchain. Dan growth coin juga gak akan launching. Gitu loh. Jadi ini pasti mundur. Dan kalau mundur. Grafiknya ini juga akan makin parah teman-teman. Yang akan semakin turun. Karena orang jadi makin males. Kok molor. Kok gak sesuai dengan jadwal. Dan sebagainya. Dan seterusnya kayak gitu. Jadi terusnya sedikit-sedikit perlahan mulai memudar. Yang ditakutkan seperti itu. Jadi mungkin. Mungkin ada baiknya. Mungkin kalau growth token ini. Segera mengambil langkah yang diperlukan. Walaupun situasi juga sedikit kurang mendukung. Tapi ya. Hopefully. Yang bisa dilakukan. Dilakukan dulu. Gitu aja kalau menurut saya pribadi. Seperti itu teman-teman. Update untuk growth token kali ini. Tidak banyak yang bisa di-update. Karena Om Jon juga diem aja. Gak update apa-apa. Di twitternya growth token juga. Tidak ada yang bisa di-update. Pada diem semuanya. Karena masih melihat dan menunggu apa yang akan terjadi dengan Binance mungkin. Atau mungkin ada hal yang lain yang sedang dipertimbangkan. Saya gak tahu. Dan sekarang tanggal 15 ya. Ini adalah date-nya. Menurut schedule-nya. Katanya Om Jon. Itu adalah minggu di mana. Groundbreaking. Growth Hquatter itu dilakukan. Jadi. Setelah postingan seminggu yang lalu. Itu kan katanya. Pokoknya minggu ini kita akan masang pager. Itu yang minggu pertama. Kemudian 2 atau 2 minggu setelahnya. Kita akan beri groundbreaking. Dan sekarang. Mungkin minggu ini adalah saatnya untuk green blocking. Kalau menurut. Apa yang dikatakan oleh Om Jon. Tapi belum ada fotonya juga. Belum ada. Beritanya juga. Jadi ya. Mau gimana lagi. Gak ada apa-apa teman-teman. Seperti itu aja. Jadi kira-kira itu teman-teman. Yang bisa saya sampaikan untuk update group token kali ini. Saya hanya menyampaikan dan membaca situasi terkini. Apa yang ada. Bukan berasal untuk menakut-nakuti. Nge-food atau apapun itu namanya. Karena situasinya realnya ya. Kayak gini terus saya mau ngomong apa. Kayak gitu. Oke. Jadi saya kiranya itu ingin saya update. Thank you very much. Sudah mengasihkan. Kita akan update lagi. Begitu ada perkembangan dari group token yang keluar. And thank you very much. Sudah mengasihkan. Tetap di Cryptopedia. And we'll see you again in the next video. Oke. Bye. Thank you. And we'll see you again in the next video.